Intro Sosialisasi pemasangan jaringan pipa distribusi berdiameter 800 W400 di Jalan Ahmad Yani sampai dengan Jalan Seto US terus dilakukan. Pembandar masih berkomitmen dalam pengerjaan pemasangan pipa. Jalan nasional akan dikembalikan nangkaya semula. Sosialisasi pemasangan jaringan pipa distribusi berdiameter 800 W400 di Jalan Ahmad Yani sampai dengan Jalan Seto US terus dilakukan. Kali ini kadahannya dihadiri Forkopim Dawan Warga, namun terut hadir pula pemilik usaha nangk terdampak dalam pekerjaan pemasangan pipa tersebut. Sosialisasi nangk ketiga kalinya nangk dihadiri pula sekretaris perusahaan Zul Badi, Kepala Pelaksana Manajemen Perusahaan Gusti Ahmad Rolianor, Wan Konsultan Manajemen Konstruksi Nanda Febrian, Prata Majaya. Dilaksanakan di Aula Pambandar Masih Jalan Ahmad Yani, Paltiga, Jelang Tengahari, Rabu 21 Agustus 2024. Sekretaris perusahaan Pambandar Masih, Zul Badi, WT Akwani Prima TV, memadahakan. Sosialisasi ini dalam rangka menghimpun saran wan pendapat warga terdampak agar pekerjaan pemasangan pipa dapat berjalan efektif wan efisien. Setelah mengidentifikasi keresahan resiko nangk disampaikan warga, maka perusahaan akan mencari solusi wan tindakan mitigasi nangk diperlukan. Dari kegiatan ini, kita akan mencoba menghimpun saran pendapat masyarakat masukkan agar pekerjaannya nanti bisa berjalan efektif dan efisien, memiliki dampak yang minimal. Jadi pada kegiatan sosialisasi, kita coba mengidentifikasi kira-kira risiko-risiko mana yang mungkin mengganggu masyarakat. Setelah kita dapatkan, kita identifikasikan risiko-risiko yang disampaikan oleh masyarakat, nantinya kita coba mencari solusi atau tindakan mitigasinya kira-kira seperti apa. Nah, sebagai contoh di jalan kuripan misalnya, atau di contoh tadi di Bia Cukai, kalau jalan pintu masuknya ada dua, nah nanti kita coba untuk mengatur mereka tetap bisa masuk, tetap berusaha, bagi masyarakatnya tidak terganggu, tapi kita cari jalan keluarnya supaya mereka tetap bisa lewat sampai ke tempat mereka masing-masing. Konsultan manajemen konstruksi Nanda Febrian Pratama Jaya menyatakan, perencanaan pemasangan pipa transmisi Banyu Barasi dibuat, selain standarisasi pipa yang sudah baku, juga pengembalian kondisi jalan nasional. Jadi memang perencanaan yang kita buat, selain dari standarisasi pipa yang sudah baku, juga dari sisi pengembalian kondisi jalan nasional, karena ini adalah jalan yang cukup vital bagi arus manusia maupun arus barang di kota Banyu Masin, yaitu jalan Ahmad Yani, jalan Sutoyo, di sepanjang ruas jalan ini, ini semuanya kawasan perdagangan dan biasa, kawasan CBD kota Banyu Masin. Jadi di satu sisi kita ingin bagaimana PTM Banyu Masin dapat mengoptimalkan pelayanannya untuk wilayah masyarakat pelanggan Banyu Masin Utara dan Banyu Masin Barat, tapi di sisi lain kita juga ekonomi secara menyeluruh di kota Banyu Masin, juga titik vitalnya di Ahmad Yani dan Sutoyo, sehingga hal itulah yang ingin kami seimbangkan dari sisi tujuan utamanya, jangan sampai malah mengganggu ekonomi secara keseluruhan, karena ini adalah akses vital. Dan juga ke depannya kami memiliki komitmen untuk jalan nasional dikembalikan seperti semua. Kemudian juga aktivitas masyarakat, karena bekerjanya pelaksanaan proyek ini di malam hari, kami berupaya meminimalisir begitu. Untuk aktivitas di siang hari, masyarakat tidak terganggu beraktivitas seperti sedia kalah. Hanya kami meminta waktu di malam hari di segmen-segmen tertentu. Kami juga sudah membuat skenario pekerjaan yang bisa efektif dari sisi waktu pelaksanaan dan juga meminimalisir dampak negatif untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berada di sepanjang jalur pipa. Perwakilan manajemen Bronis Amanda Banjarmasin, Said Haidar, menyatakan dukungannya terhadap Pambandar Masih untuk pengerjaan pemasangan pipa transmisi Banyu Barasi demi kepentingan uang kebutuhan warga. Karena ini kan berhubungan untuk kelancaran dan juga mungkin untuk bagi masyarakat Banjarmasin khususnya, karena dari PDAM sendiri sudah mencanakan jauh-jauh hari, kemudian sosialisasinya juga lumayan bagus, karena sosialisasinya beberapa bulan sebelum. Itu kami sebagai pelaku usaha juga mengapresiasi sosialisasi ini, karena kalau sosialisasinya metet, kami sebagai pelaku usaha juga koordinasi antar lini di perusahaan itu agak mungkin terhambat. Nah, sedangkan dari PDAM sendiri itu sudah bagus, sekitar 2-3 bulannya ini ya, sebelum pengerjaan, nah itu kami sebagai pelaku usaha men-support PASI. Pambandar Masih berkomitmen dalam pengerjaan pemasangan pipa, Jalan Nasional akan dikembalikan Nangkaya Semula. Selain itu, pekerjaan lapangan akan dilaksanakan pada malam hari sebagai upaya meminimalisir agar aktivitas di siang hari kada terganggu.